Komite Nasional Keselamatan Transportasi menurunkan tim untuk menyelidiki kecelakaan kereta api antara KA Brantas dengan sebuah truk trailer yang terjadi di perlintasan sebidang jalan Madukoro, Kota Semarang. Hasil investigasi KNKT ini akan dijadikan bahan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang keberadaan perlintasan sebidang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT telah menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki kecelakaan kereta api Brantas dengan sebuah truk trailer di perlintasan sebidang jalan Madukoro, Kota Semarang pada 18 Juli lalu. Investigator Senior KNKT, Ahmad Wildan, Jumat 21 Juli, menyatakan ada tiga tim yang dikerahkan. Tim pertama bertugas mengumpulkan data dan mengecek kondisi dan dimensi truk. Tim kedua memeriksa dan mengukur elevasi rel jalan di perlintasan sebidang Madukoro dan tim ketiga bertugas mengumpulkan data dari keterangan pihak PT KAI terkait kecelakaan. Hasil investigasi akan dijadikan bahan rekomendasi untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang keberadaan perlintasan sebidang guna meminimalkan kecelakaan. Nanti ini akan jadi pintu masuk bagi kami untuk membuat rekomendasi agar pemerintah itu melakukan semacam audit terhadap setiap perlintasan sebidang. Sehingga dengan demikian kita bisa memetakkan mana yang harus ditangani dengan low cost improvement, mana yang harus dengan high cost. High cost itu artinya gini, apakah itu mau underpass atau playover atau apa. Tapi kalau low cost berarti kita akan menangani menapa dengan menggunakan manajemen perlintasan dan sebagainya. Pasca kecelakaan, perjalanan kereta api telah kembali normal. Namun, saat ini kereta yang melintas di lokasi kejadian masih harus berjalan lambat dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, kantor berita antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!